Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman lagi di channel Berbagi Ilmu dan pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan cara untuk mendownload game di Steam terutama untuk yang mau diresume atau dilanjutkan di keesokan harinya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada sekitar 2 komentar yang bilang kalau misalkan ketika dia di restart dia tuh seolah-olah kayak kembali ke 0 lagi downloadnya. Padahal dari settingan awal Steam sendiri tidak ada perubahan yang saya ubah dan dari awal saya download pun itu bisa diresume. Nah kita akan coba demonstrasikan download Counter-Strike 2 disini ya. Ini saya udah coba download sekitar 3%, saya coba lanjutkan dulu ya. Untuk melakukan proses downloadnya tinggal klik resume aja. Dia ada ke tangan starting downloading. Nah perhatikan dia udah berjalan dengan normal dan tidak ada pengulangan dari awal ya. Jadi memang nggak ada pengaturan yang aneh-aneh disininya. Jadi saya juga agak bingung ketika ada user yang berkomentar ketika dia download kemudian dilanjutkan besok hari atau resume dia nggak bisa dan balik lagi ke 0%. Nah sekarang kita akan coba pause ya. Ini saya akan coba pause ya di 5%. Saya akan coba pause dulu. Kemudian saya akan coba logout. Saya coba logout dulu. Dari sini saya coba logout. Sign out. Ketika dia sign out harusnya tidak ada aplikasi yang aktif ya. Kemudian saya coba login lagi. Kita akan coba cek apakah dia ngulang dari awal atau tidak. Saya coba buka aplikasi Steamnya. Ini ada 2 akun. Saya pakai akun yang ini. Jadi ini murni dia logout seperti logout ya. Nah kita akan cek apakah dia ngulang dari 0%. Nah ternyata tidak. Dia otomatis melanjutkan bahkan tanpa saya klik tombol resume pun gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan dia ngulang dari 0% coba cek dulu harddisknya apakah bermasalah atau tidak atau tempat penyimpanannya dipindah draftnya. Jadi jangan apa, jangan di cek atau misalkan kita pindahkan ke draftnya atau ke draft eksternal. khawatirnya memang tidak cukup kapasitasnya. Nah, kita akan coba restart PC-nya. Apakah dia nanti mulai dari 0 lagi atau tidak. Kita akan coba cek. Saya pause dulu. Saya close. Saya coba restart. Oke, kita akan coba tunggu sampai dia muncul tampilan login lagi ya. Kita akan coba cek. Kita restart dulu PC-nya. Karena memang game Steam itu ada beberapa file yang ukurannya besar banget jadi nggak mungkin kita download satu hari. Biasanya dilanjutkan keesokan harinya. Oke, kita akan coba tunggu. Nah, ini udah muncul Windows logon-nya, login-nya. Kita akan coba cek lagi apakah dia bisa resume atau tidak. Dan biasanya Steam itu dia udah auto start di PC saya itu. Jadi nggak perlu dibuka lagi. Nanti dia muncul di awal biasanya. Nah, ini apa nih? Nah, itu kan ada Steam ya. Langsung muncul ya. Ini saya close aja operanya. Kita akan cek apakah dia mulai dari awal lagi atau tidak. Kita buka manual Steam-nya. Nah, perhatikan teman-teman ternyata dia udah otomatis maju. Jadi, ketika dia auto start pun, tanpa kita buka, tanpa kita resume, dia udah otomatis. Nah, sebenarnya di sini ini cukup cepat karena saya pakai yang 100 Mbps. Jadi, untuk yang 33 GB game Counter Strike itu dia butuh waktu kurang dari 1 jam aja. Jadi, sebetulnya tanpa saya lanjut pun ini nggak jadi masalah. Cuma memang ada beberapa kondisi yang dia tuh sampai berhari-hari. Jadi, nggak mungkin kita lanjutkan dalam satu waktu, kita lanjut besok lagi gitu ya. Nah, jadi buat tips-nya, teman-teman coba cek dulu kondisi hard disk-nya. Coba dipindah instalasinya ya, instalasi file-nya. Jangan di drive C, usahakan di drive D atau yang drive eksternalnya. Karena ini saya cukup aman-aman aja. Saya nginstall bukan cuma sekali, udah banyak banget library-nya. Ya, dan itu nginstall nggak jadi masalah. Nggak ada yang apa ya, istilahnya yang di resume terus dia mulai dari 6% itu nggak ada. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Buat teman-teman yang suka, boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.